R.A. dan A.H. dibekuk unit Krimsus Pores Metro Jakarta Barat di dua lokasi berbeda, yaitu di wilayah Garut, Jawa Barat dan juga Tangerang, Selatan, Banten. Kedua pelaku merupakan penagi dan kepala penagihan dari fintech lending atau pinjaman online ilegal bernama Uang His. Dalam penangkapan ini, polisi pun terus mengamankan dua laptop yang berisi data transaksi dan juga ancaman kepada para peminca. Penangkapan ini merupakan dari laporan salah satu korban fintech lending atau pinjaman uang His yang merasa diancam dan identitas dirinya disebar oleh para pelaku. Korban pun juga mengaku meminjam melalui aplikasi uang His sebesar 3 juta rupiah, namun yang diberikan hanya 2 juta rupiah. Selama proses pelunasan, korban pun kerap mendapatkan teror meski belum jatuh tempoh pembayaran. Setelah dilunasi, korban justru kembali diteror dengan dali belum melunasi peminjaman. Setelah dilunasi, korban pun justru kembali diteror dengan dali belum melunasi peminjaman. Berasa tidak meminjam kembali, korban pun mengabaikan hingga akhirnya korban mendapatkan tagihan sebesar 21 juta rupiah. Nah, jadi sebenarnya awalnya kan memang saya ada pinjam, nah kemudian saya sudah selesaikan itu tapi ada lagi yang mengatakan bahwa saya masih ada pinjaman di beberapa aplikasi di mana saya tidak ada pinjaman itu. Pada saat menjelang pelunasan, menjelang jatuh tempoh, nah ini sudah dilunasi 3,2 juta. Nah sudah dilunasi, masih diberikan pengacaman-pengacaman tersebut. Kedua pelaku pun terjerat pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!